Nah guys, Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Masjid Abdullah bin Abbas Ada babnya, bab Abdullah bin Abbas Ini karena suasana masih Hari Raya Idul Fitri Jadi masih sepi guys Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman saya Selalu dimudahkan, disini dimudahkan segala urusannya Mudah-mudahan bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji dan urwamin ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Nah di vlog kali ini, Alhamdulillah Saya barengkan Alman bawa peripat city tour lagi ya Ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri ya Saya ucapkan Mohon maaf lahir dan batin Nah buat teman-teman yang mau ripat city tour Bisa Ini nombor disini ya Dan ini cuaca Masya Allah dingin banget Ini perkebunan orang Arab Badu ya Nah kita bareng jamaah dari Singapura Pak ya Masya Allah, Assalamualaikum Pak Dengan Bapak siapa ini? Saya? Ya, nama? Nama Lazali Masya Allah Pak Rojali ya Dengan ibu siapa bu? Rizal Rizal Masya Allah, Rizal Ini the first time kita pinggir paif Tempatnya suruh nyaman Nyaman And super cool Super cool Alhamdulillah Ini bersama keluarga berarti ya? Ya, ini kakak saya Oh ini kakak Yang WA saya siapa? Saya, saya Ini subscribernya Kang Alman berarti ya Masya Allah Subscriber Kang Alman dari Singapura Berarti satu keluarga ya? Iya Masya Allah Gimana perasaannya bu ini? Alhamdulillah Ini kakak yang kedua Oh yang kedua Kalau pakai bus Kita itu tidak berhenti seperti ini Berarti ini sama anaknya? Anak yang mantu Anak yang mantu Masya Allah Tuh itu Ada yang naik ke sana itu Tuh lihat sampai naik Tuh sampai naik ke atas Pakistan ini mungkin Iya seperti Mau jatuh itu Ini yang ini ada yang ganjal Ganjal Nah ini Masjid Alku ya Jadi Sejarahnya Mungkin teman-teman sudah pada tahu Jadi Rasulullah Pas pertama kali hijrah Ke kota Taib itu Di sini tempatnya ya Masjid Alku Nah di situ ada batu Tempat sandaran Rasulullah Yang menjadi lunak Di bawah batu tuh Di bawah batu Pada ngadam guys Panas mungkin Tuh lihat Ini jaman dari Papistan Papistan ya Sampai naik ke atas tuh Ayo Dut Ayo Kita lanjut Kita lanjut Nah ini Kita bersama Siapa lagi nih Assalamualaikum bang Assalamualaikum bang Dengan siapa nama Abdul Madin Abdul Madin Masya Allah Jadi satu keluarga ya Pertama kali ini Kedua kali Masya Allah Ini nge-plog juga pakai GoPro itu Masya Allah Ini sama istri ya Dengan siapa namanya Fadila Masya Allah Sekarang kita berada di Taib Kita akan menikmati Pemandangan kota Taib Sambil Menjelahi jahit tempat bersejarah Sekarang kita mau Ke Masjid Adas Ayo Ibu-ibu Bapak-bapak Dilanjut Kita lanjut Ke Masjid Abdullah bin Eh Ke Masjid Adas Langsung ke Masjid Abdullah bin Abbas Oh lewat sana Lewat sini Bisa Mau lewat sini Boleh Oke guys Nanti dilanjut lagi Oke guys Sekarang kita lanjut Ke Masjid Adas Ayo Ibu Ternyata ini Para subscriber Masjid 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 Dan langitnya cerah Bu ya Bagus Disini walaupun mataharinya terik Tapi sejuk Iya Berbeda dengan di Mekah tadi ya Di Mekah itu panas Tidak ada keringat langsung Iya Tidak ada keringat Biasanya kita parkir mobil di depan sana Cuma penuh Jadi kita parkir di tempat penginapan Nanti bayar 10 reak Oh sini ada pokok selong Gunung yang tadi Iya yang tadi Masjid 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 Perkebunan ini pernah digunjungi Rasulullah Kita perjalanannya guys Kita melewati Tembok-tembok seperti ini Walaupun Rasulullah itu Punya istri yang Luar biasa kaya Kekayaan Sayyidah Hadidah itu Melebihi kekayaannya Rasul Balti Arbei Pohon Arbei ini Boleh ada yang jualan Di depan nanti Tapi lebih murah Iya tapi ini kalau yang hitamnya Manis ini bu Manis Jatuh-jatuh Iya yang asli dari dulu ini Pagarnya Tanah liatnya Iya tanah liat Uh lobet banget ini Nah ini kita udah sampai di masjid Adas Masjid Adasnya nih Ada yang jualan tuh Nanti kita beli guys Nah ini masjid Adas Nah ini masjid Nah orang yang pertama kali masuk Islam di Taib ini Kita boleh sholat cunat disini Nah baik Nah sekarang kita lihat Perkebunannya orang Taib ya Jadi di samping masjid adas itu Ada perkebunan Ini dulu namanya Majra Al-Rosu ya Perkebunan anggur dulu guys Sekarang Ini apa Strawberry Perkebunannya guys Nah sebenarnya Ini Ke Masjid Al-Q Bisa jalan kaki kesana guys Ya Itu kan gunungnya tuh Yang sebelah sana Uh liat Arbaynya lobet banget guys Uh liat Angur guys Soh tu cincu bana merkti grammi Uzum 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 Angurnya Masjid Ini muanif banget ini yang merah yang hitam juga nah guys alhamdulillah sekarang kita udah sampai di masjid Abdullah bin Abbas ada babnya ini karena suasana masih hari raya idul fitri jadi masih sepi guys jadi kita jiarah kesini ke makam Abdullah bin Abbas bareng para jamaah dari Singapura ada yang mau ke toilet dulu yang mau ke toilet enggak oke kita lanjut woman ini nih nah ini ke toilet perempuan saya mau menjelaskan dulu sejarah masjid Abdullah bin Abbas kenapa disini dibangun masjid Abdullah bin Abbas oke guys nanti dilanjut lagi ya jadi makam Abdullah bin Abbas itu disini ya di balik tembok ini nah guys nah guys nah guys alhamdulillah jarah ke masjid Abdullah bin Abbas ataupun ke makam Abdullah bin Abbas sudah beres sekarang kita lanjut mau ke kereta gantung ya dan seperti ini suasana di tempat parkiran sekarang sepi ya dulu disini ada tempat oleh-oleh sekarang dibongkar cuma ada disana aja sekarang kita lanjut ini pada mau naik kereta gantung nah sekarang kita lanjut ke kereta gantung guys ayo naik terlalu belakang gak itu oke guys kita lanjut nah guys sebelum ke kereta gantung kita mampir dulu di tempat buah-buahan ya ini para jamaah umroh lagi milih-milih buah-buah buah-buahan kamu beli apa buat anak-anak mau beli apa mau beli itu tuh kalau dijual kalau gede itu mah gak dijual ini gede-gede coba cobain kan 25 cobain 25 25 25 murahan disini ya di masjid ada semua 60 ya kan itu jamaah kita disini nih belanjanya nih beli apa aja bu cobain katanya bu buah-buah buah hatin itu yang itu bu buah hatin ini buah hatin ini buah hatin masjid Allah masjid Allah kamu ada 20 20 10 10 10 10 10 10 kamu akhir akhir kamu 15 15 15 15 15 dikasih 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 15 katanya baru baru mama cok baru baru ini baru ini baru masjid Allah 15 15 keempat kereta gantung dan sekarang karena masih Idul Fitri jadi masih di domisili sama mobil-mobil pribadi ataupun sama orang yang bermukim di Arab Saudi ya jadi untuk jamaah umroh belum ada yang city tour kesini ataupun naik kereta gantung jadi baru hanya jamaah yang city tour sama Kang Alman dan barang saya ini lagi antrian tiket oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu dimudahkan rizunnya dimudahkan segala urusannya nanti bisa secepatnya melaksanakan daripada haji dan beroh saya Abul Manuderi apabila itu berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe selamat menikmati